Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh mendengar firmannya melalui khidmat pagi yang sebentar nanti akan disampaikan oleh Saudari Kesia. Kira-kira firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Tapi sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak yang di surga yang terus memelihara kami anak-anakmu di dalam setiap kehidupan kami maka biarlah kami juga saat ini merasa bersyukur bahwa Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami boleh datang kepadamu, di dalam kami boleh mendengarkan firmanmu melalui khidmat pagi ini. Dan biarlah firman ini boleh menjadikan kekuatan bagi iman kami untuk kami boleh simpan dalam hati kami kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, lepas sehari terus juga kami sadar bahwa Engkau terus menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus doa ini kami pancatkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih untuk pagi ini, ikmat pagi mengambil tema dengan ungkapan kasih kepada Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia demikian firman Tuhan syukur pada Allah Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Jemaat Tuhan pada dasarnya orang percaya itu tidak dipanggil hanya untuk mengasihi dan melayani Tuhan saja melainkan juga dipanggil untuk mengasihi dan melayani sesama Saudara salah satu sikap yang harus dimiliki ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama ialah ketulusan hati Saudara sama seperti yang Paulus katakan sejatinya pekerjaan apapun yang kita lakukan hendaknya semua itu dilakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Saudara kata segenap hati yang digunakan Paulus pada bagian ini menyiratkan bahwa apapun yang hendaknya kita lakukan semestinya itu benar-benar tulus keluar dari dalam jiwa kita orang yang tulus hati di dalam melayani itu selalu melakukan pelayanan ataupun pekerjaannya dengan hati yang bersih dengan kesungguhan hati dan dengan tidak berpura-pura namun bagaimana mungkin hal tersebut dapat dilakukan Saudara hanya dengan melihat bahwa Kristus hadir di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan maka itulah yang memampukan saudara dan saya untuk dapat memiliki ketulusan hati Saudara sebagai orang percaya biarlah ketulusan hati karena kasih kita kepada Tuhan itu yang menjadi motivasi yang memberikan warna pada setiap aspek pekerjaan yang kita lakukan sehingga mendorong kita juga untuk mengerjakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan dengan ketaatan, dengan integritas, dengan komitmen yang kuat soalnya kita akan memberikan hasil kerja yang terbaik bukan dengan tujuan untuk dilihat orang atau karena ada motivasi yang terselubung melainkan semua itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan dengan kata lain kita melayani Yesus Kristus yang tidak kelihatan dan bukan manusia yang kelihatan oleh sebab itu biarlah ketika kita dipanggil untuk bekerja dan berkarya di tengah dunia maka kita melakukannya juga dengan hati yang tulus sehingga tidak ada pekerjaan yang dilakukan setengah-setengah maupun bersumut-sumut saudara, kasih kepada Tuhan mendorong kita untuk melayani sesama mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika kami mengatakan bahwa kami benar mengasihi Tuhan maka di saat itulah kasih kami juga kepada sesama boleh keluar dari dalam hati kami Tuhan tolonglah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak melakukan pekerjaan dengan sembarangan dengan setengah-setengah, dengan bersumut-sumut karena kami tahu bahwa apa yang kami lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan bukan untuk mencari hormat bagi diri kami sendiri tolonglah kami anak-anak-Mu yang lemah dan terbatas ini Bapak yang baik pada pagi hari ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan akan ada banyak hal yang kami jumpai kami akan bertemu dengan banyak orang biarlah kehadiran kami di tengah-tengah lingkungan kami di tengah-tengah orang sekitar kami boleh menjadi berkat dan biarlah kehidupan kami boleh memancarkan Kristus ketika orang berbicara dengan kami mereka juga boleh mengalami kasih Kristus melalui kehadiran kami Tuhan kami juga mungkin pada saat ini sedang berada dalam pergumulan kehidupan sedang merasa kekecewaan sedang merasa sendirian kami butuh Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami mengisi ruang hati kami sehingga hati kami juga boleh lebih tenang boleh lebih kuat karena Kristus itu berdiam di dalam hati kami Bapak anugerahkanlah kepada kami sukacita, damai sejahtera, serta pengharapan biarlah sekalipun ada begitu banyak pergumulan kehidupan yang datang kepada kami kami tidak menjadi kehilangan pengharapan karena kami tahu Kristus adalah harapan kami Bapak yang baik anugerahkan juga kepada kami kesehatan demi Kristus kami berdoa Amin Saudara selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan terus ingat kebenaran firman Tuhan mengasihi sesama sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan God bless you terima kasih terima kasih